Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukranillah Salatu wassalamu ala rasulullah amabad Halo sahabat youtube semua dimanapun berada Bagaimana kabarnya hari ini Mudah-mudahan selalu sehat Dimudahkan segala urusannya Dilancarkan rezekinya Amin ya robbal alamin Baik sahabat pada kesempatan kali ini Saya akan melanjutkan tentang video yang kemarin Yaitu Barang-barang apa saja yang laris Yang harus kita sediakan di toko sembako kita Oke Sebelum lanjutkan ke video selanjutnya Mohon dukungannya dengan cara Like comment dan subscribe Agar channel ini terus berkembang Dan bisa bermanfaat buat kita semuanya Oke terima kasih Baik sahabat Untuk barang selanjutnya yang perlu kita sediakan Yang laris di toko sembako Yaitu Pulsa Nah untuk pulsa sendiri Kita bisa sediakan Pulsa all operator Token listrik Bagian listrik Paket mail phone Paket internet dan lain-lain Sediakan peralatan yang mendukung untuk Penjualan pulsa Yaitu berupa Handphone Android Aplikasi pulsa Kemudian Printer bluetooth Kalau ada Baik sahabat Untuk selanjutnya Barang yang laris di toko sembako Yang perlu kita sediakan Yaitu Gas LPG 3 kg Gas yang warna Ico Nah disini Kebanyakan masyarakat sekitar toko Pasti Tiap rumah Mempunyai gas ini ya sahabat Jadi Gas ini Lebih laris daripada gas yang Kemasan 12 kg Alangga baiknya Kita sediakan Gas ini Di toko kita ya Baik sahabat Selanjutnya yaitu Galon isi ulang Merek apapun Gak apa-apa Yang penting kita sediakan Bisa merek aqua Atau Air isi ulang Yang harganya murah itu Bisa gak apa-apa Yang penting kita punya Stocknya ya Oke Untuk yang selanjutnya Yaitu Obat-obatan ringan Nah disini Untuk obat-obatan ringan Kita sediakan Berbagai macam merek Sesuai kebutuhan Masyarakat Yang ada Di lingkungan Tuhu kita Nah Untuk di toko saya Item yang paling naris Untuk obat yaitu Yang pertama Adalah Bodrek Ada juga Promak Kemudian ada Mixagrip Nah saat ini kan Kondisi seperti ini Cuaca masih buruk Jadi Obat itu Sangat laris Di toko sembako Apabila ada konsumen Yang membutuhkan obat Maka kita catat Kebutuhannya Kemudian kita kulakkan Ke toko-toko Grocer Atau agen-agen Terdekat dari toko kita Baik sahabat Untuk selanjutnya Setelah obat Kita juga bisa Sediakan Aneka macam Snek Atau Ciki-ciki Nah Ciki-ciki sendiri Ini ada berbagai Merk ya sahabat Jadi Kita harus tahu Snek apa Yang laris Di toko kita Nah Kita bisa sediakan Kita bisa sediakan Jajanan Yang paling Disukai Oleh Anak-anak Kita harus tahu Itemnya apa aja Kemudian Kita sediakan Oke sahabat Setelah Senek Atau Ciki-ciki Kemudian ada juga Jajanan Dengan sistem Konsinyasi Nah Apa itu Sistem konsinyasi Sistem konsinyasi Yaitu Barang Yang dititipkan Oleh sales Kepada toko Nah disini Toko hanya Mempunyai Kewajiban Untuk menjual Saja Setelah itu Ketika sales Kunjungan Maka Dihitung Berapa Barang yang Laku Nah Kita Cuman Bayar Barang yang Laku Aja Gitu ya Sahabat Jadi Enak Buat Tukunya Itu enak Tidak Terberatkan Nah Gitu ya Setelah 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 jajanan Dan snack Kemudian Item yang terlalih Selanjutnya Yaitu Minuman gelas Dan Minuman kemasan Botol Di toko sembako Minuman Itu sangat Penting sekali ya Sahabat Kita stock Karena Untuk minuman sendiri Untuk Keuntungannya itu Lumayan Contohnya Seperti Ada Yang dari Gelasan Di sini Di toko saya Itu Yang laris Yang pertama Ada item Yang namanya Oki Big Oki Jelly Dream Big Echer 2000 Nah Contohnya Ini ya Sahabat Oki Big Ini di toko saya Itu Echer 2000 Satu Dusnya Itu Isi Empat Oh Sorry Satu Dusnya Itu Isi 24 Pengambilan Per dusnya Itu 29 500 Nah Itu Dari salesnya Sahabat Jadi Echer 2000 2000 Kali 24 Itu Bisa Jadi 48 Nah Dari Modal 29 500 Menjadi 48 Itu Kita Bisa Mendapatkan Keuntungan Sebesar 18 500 Nah Kan Lumayan Sahabat Kalau Misalkan Sehari Bisa Habis Atau Mungkin Paling Lambat 2 Atau 3 Hari Kan Ya Juga Lumayan Jadi Kita Pastikan Stok Untuk Item Ini Selalu Ada Di Toko Kita Oke Sahabat Untuk Yang Botol Disini Ada Yang Namanya Teh Pucuk Nah Ini Ada Item Fast Moving Item Fast Moving Yaitu Item Yang Cepat Laku Kemudian Ada Teh Gelas Kemudian Teh Javana Ichioca Fruity Pocari Dan Juga Ada Disini Teps Fruity Dan Lain Lain Kita Juga Bisa Sediakan Air Mineral Dari Berbagai Merek Ada Dari Merk Aqua Kemudian Larutan Penyigar Cleo Kalkodiri Santri Juga Ada Aqua Juga Ada Oke Sahabat Untuk Item Terlaris Yang Terakhir Yaitu Adalah Es Cream Nah Es Cream Disini Selain Banyak Macam Juga Margin Atau Keuntungannya Itu Bisa Mencapai Antara 20 Sampai 25 Persen Di Teguh Saya Saya Sediakan Es Cream Dari Campina Sama Ais Nah Disini Ais Ais Sendiri Banyak Varian Dan Harganya Cukup Murah Relatif Murah Ini Acar 2000 Ada Nanas Ada Jeruk Kemudian Masih Ada Banyak Varian Yang Lain Usahakan Sahabat Untuk Toko Sahabat Sendiri Apabila Ada Kapasitas Listrik Yang Memadai Usahakan Bisa Mempunyai Yang Namanya Freezer Es Krim Agar Supaya Bisa Mendongkrak Omset Yang Ada Di Toko Sahabat Masing-masing Dengan Adanya Es Krim Maka Akan Menjadi Daya Tarik Tersendiri Untuk Pelanggan Kita Agar Lebih Banyak Lagi Dalam Berbelanja Sehingga Sehingga Secara Otomatis Omset Kita Akan Semakin Meningkat Baik Sahabat Terima Kasih Akhirul Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merahmatullahi Bersi Bersi Einficour Bes Catalunya Krim Sarim Krim Wabarakatuh Abone Per